Happy weekend semuanya Di video kali ini saya akan membahas Kenapa unit bisa cuan lebar Dan akan saya bahas Di video kali ini Jadi sebelum lanjut jangan lupa buat subscribe channel ini Biar gak ketinggalan kita Setiap harinya update info Tentang apa aja bisa tentang fundamental Bisa tentang technical Dan juga ada series namanya saham bagi pemula Dan itu cocok buat bapak ibu Atau teman teman yang mau atau baru Masuk ke dunia persahaman duniawi Oke check this out Sekarang bisa join Grup belajar investasi saham Bisa dengan bikin Akun Mirai deposit 10 juta Atau membayar 400 ribu Untuk selamanya Gimana caranya Link ada di deskripsi Info lebih lanjut Bisa hubungi ke DM Instagram kita Unique Ini kemarin naik 27,8% Dan saya pun Sudah share di member Di jam 9.12 Saat harganya masih 135 sampai 136 Targetnya simple 140 sampai 145 Aslinya ini pun juga sudah sempat saya bahas Di video Di channel Videonya yang ini Kali Bentar yang mana ya Nah yang ini ada Pegas Elsa BRPT PGO Midi Tins Inco Budi DMMX Dan Unique Nah ini Unique sudah saya bahas di video kali ini Oke di video yang ini bisa dicek Nanti di akhir saya taruh Dan saya bisa katakan Unique sendiri Secara laporan keuangan Juga mengalami kenaikan ya Di kuartal kedua Capai 16 miliar Padahal sebelumnya itu Mereka minus ya Di kuartal keduanya Minus 12 miliar Bahkan kalau bisa dikatakan Kuartal 2 2022 tahun lalu Atau satu semester 2022 tahun lalu Itu minus 10 miliar Sedangkan sekarang Sudah surplus 19 miliar Naik tinggi lah Naik tinggi Nah ini Unique tuh Apa sih Dan apa yang membuat dia naik Dan saya akan Spesial membahasnya Di Analisa Teknikal Oke ini termasuk IDX Energy Easy Terus juga Kalau kita lihat profile Perusahaan ini termasuk Baru IPO Ya 2021 Belum ada Baru 2 tahun 2 tahun Maret IPO price nya mereka Di 118 Dengan IPO amount 35 miliar Cukup kecil Cukup kecil Dan di September ini Kemarin Shareholder nya bertambah Jadi 5.024 Oke Sebelumnya 4.399 Kalau kita lihat ya Di chart Unique sendiri Itu seperti ini Oke Nah sebelum kesini Saya akan membahas dulu Terlebih Ke IHSG nya Nah IHSG nya Sesuai yang kemarin Video kemarin Yang ini 5 hari naik Dan Saya proyeksinya kemarin Melihat Si IHSG nya akan turun Potensi Akan bikin shoulder Masih besar Dan ya Kemarin pun juga sama Awal naik Lalu turun Dan ini menunjukkan Bahwa Beberapa kali ya Setelah saya telah Bahwa lagi Bahkan ya Sering banget Di tahun ini Itu Up Di depan Atau di awal Habis itu Dia Ditutup Langsung Turun Oke Kebalikannya Kalau di opening Dia langsung Dibanting turun Nanti Dia akan upset Naik Seperti ini Seperti Mana lagi ya Ini 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 Yang panjang Oke Jadi Tipenya Seperti itu Untuk IHSG nya Sendiri Dan Jarang banget Yang dia Kalau dibanting Langsung Banting turun Terus Bisa dikatakan Candle nya Sorting star Mungkin ini Salah satunya Hanya ini Terus Jarang banget Mereka Melakukan Hammer Bukan hammer Si Morubozu Jarang banget Hanya disini Ya Inilah ya Ini mungkin Naik Allownya Sama dengan Titik Opening Nah Terus dia Naik Jadi Jarang banget Ya Jarang banget Untuk si IHSG nya Sendiri Menunjukkan Bahwa Memang Kalau di opening Dia dibanting Dibanting Dia Kalau ada perlawanan Kayak ini Dia di MA200 Langsung Naik lagi Gitu pun Juga disini Dia ini Disupport Naik lagi Gitu Yang kedua Kalau di opening Dia pada naik Lalu di crossing Pasti akan turun Daripada opening Seringnya Seperti itu Di tahun ini Itu ya Bisa di koreksi Kalau saya salah Karena Kenapa saya mengatakan Seringnya ya Dan Dalam technical Ada istilah yang namanya History repeat itself Jadi mengulang History Jadi potensinya Akan besar Kesana Gitu Oke Itu untuk IHSG nya sendiri Kalau dalam seminggu Kemarin Kita lihat ya Asing Di pasar Regular Foreign Sudah di pasar Regular Kemarin Tanggal 9 Sampai tanggal 13 Degangkan 1 minggu Kita lihat ya Asingnya keluar 2 triliun Dan Asingnya masuk 2,2 Jadi surplus Akhirnya Meskipun nominalnya Tidak besar Tidak ada 1 triliun Hanya Berapa nih 200 Ya 200 M Doang 200 M Gak ada bahkan Dan Yang paling tinggi Masuk itu Di bank BNI Ini stimulus Yang namanya Ada Stock split Lalu ada Telkom Film Film ini Sering banget Kalau kita tarik Nanti Kita tarik Nanti Ke belakang Filmnya sendiri Lalu brand Yang baru IPO ini Asing Masuk lagi Terus Dan AMRT Dan nanti Khususus untuk brand Saya akan bahas Di video sendiri Lalu AMRT Pegas Bunga Dan Kawan RTP IA Ini adalah Satu Grup Dengan brand Punyanya Pak Pro Yoko Pangestu Dan Saham-saham Blue Chip Terutama Bank BCA Dan BRI Masih belum Sedangkan Goto sendiri Ya Banyak yang Mengatakan Goto Goto Gocap Bisa ditonton Videonya Yang ini Dia akan Nerebitin Saham lagi Dan bagaimana Negatif atau Positif Itu saya akan Sudah Sudah bahas Di video ini Oke Kita kembali Ke uniknya Oke Ini sudah ya Unik Kenapa unik Oke Kenapa unik Satu Waktu saya share Di video ini Itu 3 hari Yang lalu Berarti Kisaran Di video 8 nih Mungkin di tanggal 10 kali ya Ya ini tanggal 8 Di Oke Di tanggal 10 Ini Tanggal 10 Bulan 10 Unik Sendiri Itu Harganya Disini Dia baru Breakout Nah ini Gambar Garis saya Garis saya Yang merah Ini Jelas Dia breakout Kalau kita Lihat breakout Ini Ini aslinya Adalah Rounding Bottoming Oke Ini rounding Bottoming Sudah di Breakout Di 114 Ya Dengan target Kalau ini Mengatakan targetnya Sendiri Ini sudah Capai Nah targetnya Sudah capai Di garis Warna Merah Ini Atau Di gap Oke Di gap Yang Terjadi 24 Agustus Oke Itu clear Satu Satu Namanya Apa ya Satu pattern Oke Nah setelah Dia break Dan sudah Capai Langsung Di tanggal 10 Besoknya Dia turun Besoknya Dia turun Kenapa Karena Ini Mentok Yang namanya Gap Ini ada gap Di sini Gap Ini bisa Dikatakan Sebagai Gap Itu Biasanya Bisa Berperan Sebagai Resisten Atau Sebagai Support Kalau Di atas Ini Berarti Dia Sifatnya Sebagai Resisten Oke Nah ini Resisten Dia Kepentok Dan dia Langsung Koreksi Itu Hal Yang Normal Kalau Ada Namanya Resisten Kepentok Terus Balik Lagi Itu Normal Wajar Nah Yang Diperlu Diperhatikan Adalah Di tanggal 12 Eh 12 Sorry 11 ya 11 dan 12 Ini turun Volumenya Kecil Kalau kita Bandingkan Tanggal 10 Itu Beda Banget Dan Ditambah Kita Lihat Di Akumulasi Oke Kita Lihat Di tanggal 10 Dulu Kita Lihat Di tanggal 10 Ini Di akumulasi Oleh Oleh Azit Dan Z Z Dengan Nominal Yang Besar 1 1 6 Dan 1 5 Miliar Value Transaksinya Oke YB Lalu ada CC Dan Kawan Kawan Oke AT Ini Besar Juga 960 Tapi It's Normal Kayak Tanggal 10 Kalau Kita Bandingkan Tanggal 11 Dan Sampai 12 Waktu Dia Turun Dia Lebih Cenderung Netral Bahkan AT Yang Tadinya Jualan Dia Beli Dia Beli Lagi Bahkan Di Range Tanggal 10 11 Sampai 12 Kalau Kita Tarik Sejak Tanggal 10 Yang Tadi Ini Big Akumulasi AT Bahkan Yang Awalnya Jadi Seller Di Tanggal 10 Doang Ini Sudah Masuk Menjadi Top Buyer Nah Itu Salah Satu Alasan Yang Saya Share Ke Salah Satu Alasan Kenapa Unique Saya Share Kemember Untuk Di Koleksi Ulang Saya Berani Untuk Beli Lagi Gitu Alas AT Sudah Di Tanggal 10 Sudah Jualan Dan Lumayan Besar Oke Diperhatikan Lagi AT Lumayan Besar Jualannya Bersama Kakak Tapi Dia Saya Tarik Sampai Tanggal 12 AT Sudah Menjadi Net Buy Oke Apa Fungsi AT Itu Mungkin Hanya Saya Share Nanti Di Member Oke Dan Kebetulan Saya Waktu Tarik Ini Dia Masih Belum Bisa Waktu Penurunan Tidak Tidak Lebih Dari Yang Namanya Support 133 Sampai 130 Saya Tarik Disitu Nah Ini That's Why Saya Memasang Stop Loss Under 133 Terus Saya Kasih Toleransi High Volatile Memang Unique Ini Tipenya Memang Naiknya Kencang Turunnya Pun Juga Kencang Bisa Dilihat Dari Sini Setelah Disuspend Turunnya ARB Berkali Kali Oke Tapi Sekali Naik Bisa Langsung Jepret Seperti Kemarin 27,8% Dan Alhamdulillah Kita Capai Di Closing Saya Sendiri Di 27,9% Bahkan Saya Sempat Share Di Channel Free Itu Waktu Target Capai Di 147 Di 8% Kalau Mau Kalau Baru Bada Buy Di Posisi Ini Pun Tetap Pada Cuan Hasilnya Oke Itu Apakah Ini Sudah Selesai Yang Dikatakan Apa Ya Pestanya Dan Saya Mengatakan Belum Kalau Saya Tarik Lagi Sampai Tanggal 13 Ini Normal Akumulasi ZP AT Sudah Jualan Lagi Oke AT Sudah Jualan Kita Tarik Ke 13 AT Sudah Menjadi Jualan Jadi Yang Perlu Diperhatikan Disini Apa AT Saat Dia Disini Tanggal 10 Dia Jualan Tapi Di Tanggal 11 Sampai 12 Dia Beli Di Tanggal 13 Dia Kembali Lagi Dia Jualan Tau Ya Fungsinya AT Disini Sebagai Apa Mungkin Itu Yang Bisa Saya Share Di Video Oke Apakah Menarik Masih Kalau Kalau Saya Menarik Ada Ada Beberapa Alasan Yang Pertama Dia Sudah Tembus Yang Namanya MA 200 Oke Dia Sudah Tembus MA 200 Ini Bisa Menjadi MA 200 Ini Tanda Saham Tersebut Uptrend Oke Udah Itu Simbolnya Itu Kalau MA 200 Tanda Dia Memang Saham Yang Uptrend Nah Selain Itu Juga Ini Sudah Lepas Dari Tutup Gap Ini Gap Ini Bisa Menjadi Hal Yang Kuat Ya Ini Dia Sudah Ketembus Ini Menjadi Area Yang Support Yang Lumayan Kuat Nantinya Kedepannya Oke Itu Dan Disini Terjadi Adanya Pattern Juga Boleh Ini Dianggap KPM Handle Boleh Atau Waktu Turun Ini Dianggap Yang Namanya Penan Oke Waktu Dia Disini Ini Bulis Penan Atau Disini Boleh Dianggap Seperti Ini Atau Flag Boleh Silahkan Kalau Flag Berarti Targetnya Kesikian Oke Ini Sudah Capai Target Dan Tepat Di Mulut Low Nya Kemarin Closenya Yang Tanggal 21 Oke Dia Capai 176 Lalu Disini Ada Pemantulan Turun Dan Disini Lumayan Kuat Beberapa Kali Dia Tidak Tembus 76 Tapi Disini Waktu Dia Ketembus Dia Menjadi Resisten Yang Lumayan Kuat Dua Kali Dia Tidak Bisa Tembus Ini Kalau Kondisi Flag Kalau Kondisi Dia Pake Pattern Yang Namanya Ini Kapan Handle Saya Tarik Lagi Oke Kita Tarik Targetnya Untuk Kapan Handle Sendiri Kalau Ini Targetnya Masih Belum Dan Dia Targetnya Bisa Ke Gap Yang Ini 195 Oke Itu Ya 195 Gap Apakah Mungkin Kemungkinan Akan Selalu Terjadi Possible Apa Enggak Saya Mengatakan Akan Possible Akan Tetapi Yang Perlu Di Di Apa Ya Jadi Tanda Tanda Risks Nya Adalah Saham Ini Tadi High Volatile Bagi Yang Enggak Merkuat Dengan High Volatile Langsung Di Skip Satu Itu Yang Kedua Saham Ini Kemaren Kalau Kita Tarik Tanggal 13 Duang Pasti Ritalnya Udah Banyak CC Sudah Ada Oke NI Masih Belum Terlalu PD Sudah Masuk Disini Juga YP Belum Terlalu Banyak Oke Tapi Ini Saham Sudah Banyak Yang Dibahas Oleh Di Group Jadi Be Careful Saat Saham Seperti Itu Sudah Banyak Rital Yang Tahu Ya Kemungkinan Volatilnya Akan Makin Kuat Gitu Karena Sudah Makin Banyak Pihak Yang Terlibat Disana Oke Apakah Dia Mungkin Langsung Naik Lagi Atau Turun Dulu We Never Know Tetapi Kalau Kita Lihat Dan Perhatikan Saat Dia Sudah Naik Kencang Oke Ini Tiga Kali Terus Turun Naik Terus Ada Turun Dan Naik Jadi Ini Saham Meskipun Sevolatil Itu Akan Ada Kemungkinan Dia Akan Turun Dikasih Harga Dulu Turun Oke Kalau Turun Seperti Ini Bagaimana Sedangkan Data Broker Summary Ini Baru Muncul Saat Perdanggangan Sudah Selesai Bisa Dibeli Besok Atau Bisa Dibeli Saat Mau Mendekati Closing Tapi Tergantung Tergantung Dari Apa Volumenya Seperti Apa Waktu Turun Buangan Volumenya Seperti Apa Oke Mungkin Itu Yang Bisa Saya Share Tentang Unique Kenapa Kita Bisa Cuan Lebar Dan Alasannya Kenapa Saya Share Ke Member Nah Itu Saya Bahas Di Video Kali Ini Biar Teman Teman Bapak Ibu Juga Bisa Mengikuti Karena Selain Unique Ada Saham Lainnya Juga Yang Bisa Berpotensi Menjadi Hal Yang Sama Dengan Unique Dia Baru Break Out Dari Don Drain Lainnya Oke Itu Akan Menjadi Saham Yang Menarik Tapi Saya Masih Belum Cek Apakah Dia Di Akumulasi Besar Atau Tidak Jadi Itu Setidaknya Cara Saya Menganalisa Di Saham Unique Ini Bisa Istilahnya Apa Ya Saya Menilai Mungkin Bisa Menjadi Tambahan Insight Untuk View Untuk Analisa Bapak Ibu Dan Teman Teman Oke Semoga Bermanfaat Request Sama Apa Yang Saya Bisa Bahas Di Youtube Boleh Tulis Di Kolom Komentar Atau Mau Join Ke Channel Buat Tau Apa Channel Member Buat Tau Apa Apa Diskasih Apa Boleh Bebas Dan Kebetulan Di Bulan Ini Nanti Kita Akan Membahas Ada Meet Di Bulan Oktober Ini Kita Akan Membahas Khusus Laporan Keuangan Terkait Fundamental Tanggal 25 Jadi Kalau Mau Join Kalau Bisa Ikutan Meet Ini Sebelum Tanggal Meet Ini Terjadi 19 30 Zoom Meeting Dan Semua Meet Kita Selalu Kerecord Jadi Bapak Ibu Teman Teman Hanya Bayar 400 Ribu Sekali Doang Dan Mendapatkan Akses All Semua Meet Kalau Bisa Hadir Bisa Ditonton Mungkin Itu Yang Bisa Saya Share Semoga Bermanfaat Dan Semoga Bapak Ibu Teman Teman Sehat Selalu See On The Next Video